Intro Direkturat Tindak Pidana Umum di TIPI Dumbares Krimpolri telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus pelarungan jenasa ABK atau anak buah kapal WNI di perairan Somalia Dua tersangka tersebut adalah Komisaris PT Mandiri Tunggal Bahari Sustryono dan Direktur PT Mandiri Tunggal Bahari Muhammad Hoji Dua tersangka diketahui telah melakukan perekrutan kepada WNI untuk dipekerjakan sebagai ABK Selanjutnya akan kami sampaikan terkait perkembangan penyidikan kasus TPP atau Tindak Pidana Perdagangan Orang ABK WNI di kapal Lu King Yuan Yu 623 Sampai dengan saat ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap 10 saksi dan minggu ini akan dilakukan pemeriksaan ahli dari Dinas Tenaga Kerja Selanjutnya penyidik di Reskrim Umpolda Jawa Tengah akan segera merampungkan berkas perkara untuk dikirim ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV Salam Tribrata 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 Salam Tribrata